haleluya shalom apa kabar ini hari kembali ketemu sama opa lagi ya haleluya terima kasih kalau Anda mau subscribe dan ikuti sehingga Anda bisa mengikuti setiap ada yang opa upload baru Anda langsung dapat ya terima kasih untuk semua yang sudah subscribe maupun yang belum dan lain sebagainya Tuhan memberkati kali ini opa mau bagi-bagi mengenai ini nih kebanyakan kita maunya diistimewakan lalu apakah kita mengistimewakan Tuhan nah itu pertanyaannya Anda mau gak dapat yang istimewa halo mau lah ya masa enggak ya cuman pertanyaannya kalau Anda mau dapat yang istimewa tentu Anda harus mengistimewakan Tuhan kalau nggak kan gak fair mau dapatnya terus ayo terusin ya ya haleluya ya tuh nih nih apakah contoh nih nasi goreng mau istimewa martabak istimewa juga maunya ya naik pesawat ataupun kapal ataupun kereta api ya juga minta tempat yang istimewa aku mau duk nomor sekian mau yang istimewa kita manusia memang hobinya maunya yang istimewa beneran ya opa gak bilang salah ya opa gak bilang salah bener aja ya boleh-boleh aja kok apalagi kalau Anda ya mempunyai dananya dan lain sebagainya ya haleluya lah puji Tuhan nih nih tuh martabak istimewa wow tebel tuh hahaha apalagi nih abis martabak apalagi nih tuh nasi goreng istimewa ada telur ya soresoran kan yang biasa apa istimewa istimewa bedanya apa kalau istimewa pakai apa telur oh gitu kita mau semuanya istimewa terus ya ya enggak salah tapi pertanyaan sekarang ini yang ini kali kalau membagi itu yang merahnya tuh ya lalu apakah kita mengistimewakan tuh nah ini persoalannya ya jadi bukan soal kita mau istimewa boleh atau tidak bukan soal boleh atau tidak gitu ya terus kan di gereja pun ada yang selalu maunya diistimewakan betul iya sampai bangku aja ya udah misalkan datang terlambat jadi dudukin orangku bangkuku dudukin wow marah loh emangnya bangku dibawa dari rumah gak bawa bangku ya siapa suruh datang terlambat kadang-kadang duduk juga mau datang terlambat duduk mau yang paling depan biasa ini ada cerita nih ya dulu ada satu cerita di satu ini cerita namanya Chinese cerita dicungkuk ya di satu gunung di tempat apa itu di tempat semacam sekarang yang disebut wihara ya tempat sembayang gitu ya yang jaganya ini ketika lihat seseorang datang sederhana orangnya maka dia hanya mengatakan cing silahkan artinya cing silahkan lalu ketika datang seorang yang katanya pengusaha sukses bajunya lebih bagus cing cok silahkan duduk beda kan yang pertama cuma silahkan yang kedua silahkan duduk begitu ketemu pejabat tinggi cing sang cok wah silahkan duduk di yang di depan itu yang terhormat itu yang luar biasa opa sering ngomong ya opa kadang-kadang di geja juga mau duduk belakang cuman kadang-kadang disuruh aja suruh duduk depan maka itu aku suka bilang sama dia jangan mentak duduk depan nanti malu siapa tau itu bangku untuk orang lain lalu ketika kamu duduk maaf ya pak ya bu bapak pindah ke belakang ya malu gak begitu pun di pesta segala macem jangan mau duduk depan kalau memang tempat kita depan pasti kita ke depan ya opa sih sering ajarin begini loh ya kita duduk di belakang kalau kita memang harus ke depan pasti disuruh ke depan tapi kalau kita bukan tempat kita di depan mau di depan ya tinggal tunggu diusirnya itu aja itu aja bahasanya maka jangan mau mentang-mentang aku anak Tuhan sekali lagi jangan sering dah anda sudah hafal lah biji mata Allah lah imamat rajani lah segala macem lah musti istimewa anak raja yaudah gak bisa ngomong dah opa yang mau ngomong apa karena anda diajar begitu sehingga anda ya telan mentah-mentah lah tinggal tunggu tanggal mainnya aja ya harus ini kata sayangnya yang kita kembalikan pada Tuhan suka yang biasa-biasa saja kita minta yang istimewa tapi begitu untuk Tuhan kita yang biasa-biasa saja ini untuk Tuhan tolong ya jangan hanya sempit hanya untuk ke gereja ya bukan ya kepada orang-orang sekitar kita yang saat ini sedang lebih susah dari kita lebih perlu dari kita apakah kita punya hati untuk mengingat mereka kita mau diingat Tuhan kita mau diperhatikan Tuhan apakah kita memperhatikan orang oh kita punya alasan oh aku juga lebih susah gimana mau perhatikan susahmu sama susah orang lain beda susah orang kaya sama susah kita beda juga beda dia susah masih dolarnya banyak emasnya banyak beliannya banyak tasnya banyak mobilnya banyak kita susah cuma tinggal motor mungkin gitu aja bahasanya atau tinggal sepeda ataupun gak punya sama sekali jadi beda susahnya tapi sama-sama ngomong susah emang kalau gak ada hati gak mungkin bisa memberi kok opa sering ngomong karena memberi itu perlu pakai hati kalau gak punya hati pelit itu aja bahasanya kita minta diberkati melimpah-limpah semua begitu ngomong kau diberkati melimpah-limpah wah semua amin opa gak bilang salah loh ya opa tidak bilang salah tapi yang kita beri sedikit sekali waktu pujian misalkan waktu pujian bantuan doa dan lain sebagainya semua serba sedikit tapi kita memintanya berlimpah-limpah saya rasa anda punya punya hati nurani ya punya liangsin ya hati nurani ya fair gak sih anda minta Tuhan berkati berlimpah-limpah lalu anda memberikan kepada orang sedikit-sedikit rasanya sih tuh gak begitu lah ya ya rasanya sih ya gak tau kalau anda punya pikiran lain ya opa gak mau gak mau apa apa bahasanya ya gak mau menyalahkan anda lah ya cuma anda pikir sendiri lah anda cukup dewasa kok anda mengerti kok ya haleluya karena sini katanya kita sering terjebak atau dibawa ke atmosfer ilusi ilusi dimana hidup dalam Tuhan harus serba diistimewakan karena kita seperti tadi kita ini imam terajani umat Allah biji mata Allah umat pilihan dan lain sebagainya wah kita mesti istimewa dong karena kita ditanamkan kita ini harus dapat yang istimewa seperti aku nih wah akhirnya jemaat pun lihat oh iya iya oh iya nah ketika anda tidak dapat anda gak pernah berpikir kenapa kok aku gak dapat kan sudah dibilangin bakal dapat itu kan umat pilihan Allah Tuhan pasti memberikan berkat yang berlimpah-limpah sudah didoain kok 50 pendeta yang doain halo halo jawab sendiri kita senang kalau disampaikan melalui seseorang bahwa kita akan naik 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 dan tidak pernah turun siapa yang gak seneng seneng kau akan diberkati Tuhan usahamu akan jadi terus berkembang kau akan jadi konglomerat siapa yang bilang gak mau gak ada semua mau ya gak salah tapi untuk jadi konglomerat untuk berkembang untuk sukses untuk segala macam kan banyak cerita banyak yang anda bisa lihat orang melalui berdarah-darah kok melalui babak belur kok baru orang menikmati hari ini hari yang mereka bisa raih atau mereka bisa capai istilahnya whatever coba lihat gambar ini tuh Dato apa sering ngomong ini nih di depan kita kan gak ada lift tangga ya mesti naik lah satu 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 capek berhenti iya jangan turun lagi ke bawah atau gelinding mesti naik lagi lebih capek lagi yaudah berhenti lantai tiga lantai empat lantai sepuluh berhenti istirahat duduk tarik nafas simpan tenaga apa lagi naik lagi naik lagi haleluya karena sini dikatakan apa nih tuh there is no elevator in sukses sukses ya gak ada elevator tuh tuh yang tangga berjalan gak ada ya you have to take the stairs anda harus mengambil apa tangga tangga biasa nah bagaimana wah itu kantor saya lantai 50 pak so what terus bagaimana anda gak mau masuk kantor oke liatin aja tinggal tunggu di berhentiin aja kan ya apa makanya udah ngomong barusan capek ya berhenti sampai ke atas ngos-ngosan ya itulah nanti kita lihat hasilnya boset waduh anak buahku nih lift mati juga masih naik ya padahal dia capek ya nanti anda dapat reward haleluya amin naik ya jangan males jangan males ya naik ya stairs ya haleluya terus lagi kalau mau berhasil dan mendapatkan yang istimewa ya berikan yang istimewa dari diri kita sendiri oke karena kalau anda mau dapat yang istimewa ya harus harus berikan yang istimewa dong karena Ibrahim 12 lagi ya sekarang ayat 12 dan 13 mengatakan apa Ibrahim 12 ayat 12 dan 13 ini saat itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh ini maksudnya apa sih ya antara ini juga semaksudnya ini mungkin ada kaki sakit kita ngomong fisik ya jangan terus no problem kok gak ada satu orang yang sukses dengan simsalabim makan setiap orang yang sukses dia berdiri di atas apa tumpukan kegagalan gagal banyak kan itu piramid gagalnya banyak suksesnya disini kita lihat dia enak oh dia enak ya kita gak lihat dia dulunya susah banyak konglomerat kita yang dulu yang susah ada yang jual apa jual makanan yang murah-murah dan lain sebagainya bisa lihat kisahnya di youtube bisa lihat kisahnya di google dan lain sebagainya kisah hidup mereka gak tiba-tiba jadi konglomerat cuman kita sekarang aja maunya anak sekarang hoki lah begitu menikah dibeliin rumah dibeliin mobil langsung di perusahaan dia akan jadi direktur dari perusahaan orang tuanya menurut apa sih itu sih ya kurang tepat apa gak mau ngomong salah kurang tepat lebih halusnya lah itu tidak menghasilkan orang yang luar biasa itu menghasil orang yang lemah karena tidak berjuang untuk mendapatkan itu semua hidup ini fight kedengeran hidup ini fight struggle semua depan so you must fight kalau anda gak fight ya anda ketinggalan teknologi makin hari makin cepat di saat begini semua terhambat semua orang pinter otak mesti diapain ya aku mesti ngapain ya wah dan lain sebagainya gitulah sekarang sedang laku apa ya coba usahakan bagaimana caranya dan lain sebagainya gak bisa anda cuman buka toko duduk sambil tunggu lalar datang atau nyamuk ya gak bisa lagi lah lalu anda mengribut ah sepi ya aku sudah berdoa loh kok Tuhan gak berkati ya atau aku sudah didoakan loh tokoku sudah didoakan loh sama pendeta sudah diurapi dengan minyak good gak salah tapi apa langsung rame pernah opa tuh ketemu satu orang begitu pulang ke bagian dia bilang ya opa boleh tolong doain doain apa ya toko saya sepi oh saya langsung bilang untuk kedoain orang gampang kok doain aja udah ya dia pun pulang dengan happy dan berharap besok tokonya rame apa rame maaf ya opa bukan gak percaya mujijat tuh ya tapi opa bilang sih gak gitu aja opa bilang apa sama dia sorry ya bu ya sekarang ini lagi sepi semuanya kedua ibu punya muka peresin karena seret ditembrut gitu ketiga bahasa ibu baik ya orang datang eh selamat siang selamat pagi perdoa apa cari apa opa sekalian banyak ya maaf ya karena mungkin mereka karyawan atau apa gak tau ya masuk ke restoran juga dicoyekin sampai kita panggil waiternya sini sini mau order baru datang dengan wajah yang ya nih nih baca sendiri seolah-olah begitu lah terus dia pergi langsung panggil lagi susah orang itu gak bakal maju ya kayak gitu apakah kita kesitu nah kita mau dapat yang istimewa dari Tuhan kita tidak pernah mengistimewakan Tuhan tadi ujian setengah hati berdoa juga setengah ya setengah hati makasih Tuhan apalagi doa makan cepat berekspres amin sampai opa sering ngomong loh eh Tuhan udah denger pun kamu ngomong apa tadi sangat cepatnya tuh Tuhan tahu segala perkara wah punya jawaban haleluya yaudah capek kalau ngomong sama orang-orang kayak gitu Tuhan ya sedikit lagi ya ini apa lagi ini mungkin saja kita merasa sudah berusaha tapi tidak mampu atau lelah lelah firman Tuhan selalu ada jawaban yang tepat untuk kita tinggal kita masih mau percaya atau tidak ini firman Alkitab ini jawaban untuk hidupmu apa sih yang gak ada jawabannya disini semua ada jawabannya tinggal Anda mau ikutin enggak Anda mau dapat berkatnya mengikuti aturan yang Tuhan inginkan tidak bagaimana bisa dapat mari kita sederhanakan jangan dibikin ngejelimet ikut Tuhan jangan dibikin ngejelimet sampai susah itu bagian orang-orang yang mau belajar lebih lagi good tapi buat Anda mungkin Anda gak ada waktu atau ya memang gak ke situ ya sudah tapi jangan dibikin ngejelimet jangan dibikin susah gitu Anda yang bikin kok Tuhan gak pernah bikin kita susah ikutlah aku maka susahlah kau seumur hidup gak ada ikut Tuhan terima apa yang ada Tuhan tahu kebutuhanmu burung di udara dia pelihara bunga di padang dia hiasi segala kebutuhan makan-makainmu Tuhan cukupkan itu janji Tuhan cuman kita kan mau yang istimewa Tuhan oke deh mesti istimewa Tuhan baju mesti branded sepatu branded semua serba branded itu baru anak Tuhan kalau yang pakai yang biasa-biasa seolah-olah anak hantu nah ada lo boceng gak bisa dong begitu itu kan Anda punya kepala pikir yang salah sorry aja sudah terkontamiasi dengan dengan teologi yang entah bagaimana lah mau ngomongin orang deh salah lagi opah terusin lagi nah tuh lihat tangga mau jadi yang paling kanan yang paling kiri paling kiri dari bawah kan dia naik dari mungkin kalau di bank dari teller terus naik jadi terus jadi kanca sampai jadi top manager bankers jadinya waduh eh dari bawah kalau enggak dia enggak tahu tipu-tipu di bawah ini enggak tahu yang di atas itu mesti tahu semua permainan yang di bawah nah harus melalui bawah baru dia tahu permainan-permainan dan tipu-tipu yang ada di bawah sehingga dia tidak bisa tertipu enggak bisa Anda tiba-tiba unduduki bangku yang empuk enak lalu Anda di asal bapak seneng disodori teken semuanya selesai kau enggak lama lagi enggak ada kau harus di bawah sih kau tahu di bawah itu banyak segala macam ada ulur sanca ulur beling anakonda kobra serigala buaya macam-macam Anda harus mengerti amin lalu sini apa lagi nih nah ini tuh ini ada orang gambar ya orang yang apa apa tuh sayapnya patah nah banyak orang sekarang sedang begini nih gak bisa terbang lagi sayapnya patah Anda keadaannya bagaimana ini hari sayapmu patah halo kita baca yuk matis 12 ya matis 12 mana dia nih nah matis 12 ayat 20 sampai 21 bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya dikedengaran kan opa ngomong ya sampai ia menjadikan hukum itu menang amin 21 dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap opa ini kan kisah mengenai orang-orang lain opa bukan aku eh inilah kisah hidup kita juga Tuhan janji gak akan kau dibikin terpulai terusnya masih aduh bagaimana ya begitu depan kita taruh uang haleluya gak ada uang jatuh dari langit halo tidak ada uang jatuh dari langit yang ada cuma air hujan tuh padahal hujan es mungkin juga hujan batu berangkali meteor eh gak ada hujan duit kecuali orang sengaja naik naik pesawat atau naik helikopter dari atas lempar-lempar uang ya mungkin ada yang melakukan itu ya itu dalam seumur-umur cuma sekali-kali orang ya banyak duit mau diapain hak dia lah ya tapi mari gak ada uang jatuh dari langit sedikit lagi ya nah bangkit bersama Yesus dia mampu menolongmu karena ayat ini mengatakan apa ya ya sekali lagi buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya itu buat engkau dan saya sampai yang menjadikan hukum itu menang hukum apa janji firman Tuhan menang bukan bukan persoalanmu yang menang bukan penderitaanmu yang menang bukan kesulitan dan kesusahanmu yang menang tapi janji firman Tuhan yang menang ada amin Tuhan berkati sampai sini opa jayu ya jangan patah semangat terima kasih untuk subscribe bless you selamat menikmati selamat menikmati